Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk ke dalam 148 lagi ya. Ini ada gambar, 148 ini, kita lanjut, cuma itu gambarnya saja. Kita masuk ke bab 3, bab 3 perjalanan ke dunia fantasi ya. Nah ini ada gambar juga lagi, dan ada tulisan di buku ini ya. Maukah kamu pergi ke dunia fantasi? Ini pertanyaannya. Nah ini kita masuk ya, bab 3 perjalanan ke dunia fantasi. Apa-apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini, pada unit pertama yaitu berjudul Andre dan Putri Suripit. Dan bab 2 itu judulnya adalah, eh unit 2 judulnya adalah kembali ke tahun 90-an. Dan unit ketiga yaitu cerita multiversi dari Timun Mas. Multiversi ini maksudnya versinya berbeda ya, kalau versi tradisionalnya itu si raksasa kalah dan menyerah begitu saja dengan Timun Mas. Tapi versi yang sekarang bisa jadi, ceritanya itu Timun Mas dan keluarganya itu bersama dengan si raksasa menjadi berteman. Bisa jadi seperti itu ya. Nah kita lanjut pada halaman berikutnya yaitu halaman 151. Ini dia tujuan pembelajaran pada bab ini. Yaitu setelah menyelesaikan bab ini, kamu seharusnya bisa untuk satu, menghubungkan dan mengurutkan peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita dongeng. Yang kedua, menganalisa bentuk masalah dan solusi atau jalan keluar yang dihadapi oleh toko utama. Dan yang nomor tiga itu menulis ulang sebuah cerita fantasi atau cerita khayalan. Maksud disini barangkali bisa bukan menulis ulang seperti hal yang ada ya, bisa jadi kalian diminta nanti untuk menulis ulang ending ceritanya itu berbeda. Seperti tidak sesuai dengan fantasi atau khayalan kamu. Jadi tidak terpaku dengan apa yang sudah ada pada cerita versi tradisionalnya. Ini cerita versi kamu lagi. Nah itu dia. Nah kita masuk pada unit pertama, Andre dan Putri Suripit. Nah ini ada gambarnya. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah ini dia. Pada sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah perhatikan pada gambar berikut ini. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan setelah gambar tersebut. Nah ini gambarnya. Itu gambar 31, kerajaan di dunia fantasi atau dunia khayalan. Nah ini ada naga, naga terbang. Dan ini ada di kerajaan di istana ya, keluarga istana. Ini keraja, istri raja dan anaknya. Dan ini ada pahlawan atau kenaiknya. Nah nomor A, apa yang kamu lihat di gambar tersebut? Nah ini bergunakan fantasi kalian. Apa kira-kira yang ada di dalam gambar ini? Kalau menurut saya ini adalah gambar sebuah kerajaan. Yang sedang mengalami masalah. Nah kalau menurut pendapat kalian silahkan. Karena apa masalahnya ini dia. Dari ini melawan naga ini, naga terbang. Kemudian nomor B, di mana kamu, menurut kamu. Di mana cerita ini berlokasi atau terletak. Tentunya di dunia fantasi, mungkin kerajaan, apa ini, mungkin di kerajaan mangrove ya, mangroveian ini namanya. Setelah saya pelajari, kerajaannya namanya mangroveian. Nah nomor C, tentang apa? Menurut kamu tentang apa cerita ini? Yaitu tentang, nah ini perlawanan sebuah keraja. Sebuah raja yang sedang mengalami kesulitan. Karena dia sedang diserang oleh seekor naga, apa, naga terbang ya. Dan dibantu oleh seorang kenaik. Nah ini kenaiknya, nah seperti itu. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.